Intro Kita langsung aja deh ke Kang Rifat, selamat sore Kang Rifat, kumaha damang Alhamdulillah, Endo dan Eksis Alhamdulillah Alhamdulillah ya, kemarin berarti ikut termasuk yang lembur sampai tengah malam nih Kang Rifat ya Lumayan Lumayan Kang Rifat termasuk yang kecewa gak ternyata Anies gak jadi tadi ya Atau surprise gitu Ya, dinamikanya memang begitu berwarna ya Pilgrub Jawa Barat kemarin sebelum akhirnya memang dipastikan ada 4 pasangan Atau 4 bakal pasangan calon yang meramaikan Pilgrub Jawa Barat, Endo dan Eksis Selain Mas Anies yang juga jadi surprise gitu di Jawa Barat karena menolak Kira-kira apa gitu yang surprise? Ya Anies yang akhirnya memutuskan untuk batal maju di Jawa Barat Akhirnya membuat PDIP mengusung Yang notabene merupakan kadernya sendiri yaitu JJ dengan Ronald Yang kemarin-kemarin digadang-gadang majunya di Milkada Kota Bandung Ya itu juga termasuk sesuatu yang mengejutkan ya Tapi boleh dong Kang Rifat share ke kita dengan sudah ditutupnya pendaftaran di KPUD Jawa Barat Seperti apa nih peta kekuatan calon penguasa selanjutnya di Jawa Barat Plus minus dari masing-masing paslon ini seperti apa? Empat bakal calon Ya untuk saat ini memang pertanyaan masih dinamis ya Edo Karena memang Pilgrub Jawa Barat dipastikan tidak diikuti oleh petahana Yaitu Ridwan Kamil yang maju ke Jakarta Nah bagaimana akhirnya empat bakal pasangan calon ini Mereka nanti akan berebut suara di Jawa Barat Karena memang kalau kita lihat Untuk saat ini memang nama Deddy Mulyadi masih yang tertinggi berdasarkan hasil survei-survei sebelumnya Tapi dengan munculnya beberapa nama yang sekarang di empat bakal pasangan calon ini Ini juga akan setidaknya merubah lah peta politik di Jawa Barat Jadi suaranya akan tersebar ya kemungkinan Suara-suara yang tadinya pendukung Kang Emil ini ada kemungkinan condong ke satu pasangan gak sih? Untuk saat ini itu belum bisa dipastikan Tapi tadi kami sedikit berbincang dengan pengamat politik di Jawa Barat Bahwa memang suara-suara terutama pendukungnya Kang Emil Ini masih akan dinamis begitu Apakah dia akan jadi swing potter Atau memang mengasosiasikan terhadap salah satu bakal pasangan calon ini Begitu Kang bicara sedikit soal nama JJ Wiradinata dan juga Ronald Surapraja yang kemarin daftar di menit-menit akhir ini Bahkan gak datang ke lokasi ya lewat via Zoom pada akhirnya Boleh dong di spil sedikit ke kita gimana background kedua orang ini Dan kemudian apa yang akan menjadi visi atau mungkin misi dari calon baru ini? Sedikit Edo Pada saat malam sebelum akhirnya nama JJ dan Ronald ini dipusung oleh PDIP Saya kebetulan sedang ada di lokasi di kantor PDIP Jawa Barat Sampai pukul 21.00 itu masih nama Anies Baswedan yang muncul Bahkan di kalangan simpatisan dan kader Itu memang sudah menantikan kedatangan Anies Karena ada pernyataan dari sekretaris DPD PDI Jawa Barat Bahwa Anies akan datang pukul 21.30 Lalu akan diantar ke KPU untuk mendaftar pukul 22.00 Jadwalnya sudah ada berarti kan? Nah itu Sampai itu lantas kemudian pukul 10.00 kan akhirnya Anies memutuskan untuk batal maju di Jawa Barat Banyak pertanyaan yang muncul kenapa Anies batal dan akhirnya PDI memutuskan Untuk mengusung JJ dan Ronald ini JJ adalah Bupati Pangandaran dua periode Sementara Ronald kita tahu bersama kan artis Ataupun komediannya Betul di Indonesia Tadi saya barusan berbincang dengan ketua PDIP Jawa Barat Ono Surono Mereka memang menjadi opsi begitu Edo Untuk disiapkan oleh PDIP terutama di Jawa Barat Terutama nama JJ Wira di Nata ini Memang opsi karena Nama yang Ingin diusung ataupun dipasang oleh PDIP itu adalah Anies Baswedan awalnya Tapi karena berbagai dinamika yang terjadi Termasuk akhirnya muncul Narasi Mulyono dan geng oleh Ono Surono ini Edo Yang akhirnya ramai begitu Akhirnya memang nama JJ dan Ronald inilah yang dipaketkan oleh PDIP sebagai Bakal pasangan calonnya di Jawa Barat Untuk pemilihan nama Ronald Surapraja sendiri Jadi ada penjelasan gak dari PDIP seperti apa? Karena memang kita gak pernah ada melihat ada peluang begitu Untuk Kang Ronald ini maju ke politik gitu Tiba-tiba jadi cawagup Apa alasan PDIP memilih Ronald Surapraja? Ya Edo sebetulnya kan nama Ronald Sudah disiapkan PDIP itu untuk di kota Bandung sebetulnya Namanya memang akan diusung di kota Bandung waktu itu Dengan beberapa figur lain yang memang diusung oleh PDIP Tapi pada saat di menit-menit akhir di Pilgub Jawa Barat Akhirnya PDIP memutuskan untuk menggandeng Istilahnya kalau dari mereka bahasanya dari Orsino Surono ini adalah Sosok muda dan yang memang berasal dari wilayah urban perkotaan Edo untuk mengimbangi sosok JJ Wiradinata yang berasal dari wilayah Priangan Dari wilayah selatan Jawa Barat Tapi berarti udah disiapkan dari jauh-jauh hari ya pasangan ini gak satu-satu gitu Mereka udah mungkin udah kayak Kalau misalnya Mas Anies gak mau gitu Otomatis kalian ya udah ada persetujuan juga dong ya berarti gak mungkin Opsi-opsi itu ada gitu Opsi-opsi itu ada Meski pada awalnya nama Ronald Surapraja sendiri disiapkannya untuk wali kota ya Betul Bukan wakil gubernur gitu Padahal kalau misalnya melihat penjelasan dari Kang Rifat tadi Bahwa sosok muda juga asli dari Jawa Barat begitu Masih ada nama lain sebenarnya dari sosok muda ini ya Tapi kenapa Kang Ronald yang dipilih itu juga ya masih jadi pertanyaan juga sih sebenarnya sama kita ya Iya benar Ada Kang Arman juga padahal dari Bandung juga ya Kang Rifat ya Mungkin lagi sih PDIP kemungkinan Punya Ronald Surapraja akhirnya yang memang bisa dijadikan opsi untuk dipilgup Jawa Barat Oke Kalau untuk peta kekuatan dari masing-masing paslon sendiri mengingat Jawa Barat ini luas sekali Kang Rifat Apakah masing-masing paslon ini punya kekuasaan wilayah kekuasaan sendiri atau suara-suara pendukung terbanyak Mungkin peta sebaran daerahnya mungkin bisa di-share ke kita Sampai saat ini memang beberapa pembahasan ataupun yang memang selama ini dimunculkan di beberapa pemberitaan media masa Deddy Mulyadi dengan Erwan Setiawan ini Dia punya basis masa terutama Deddy Mulyadi itu di wilayah Pantura, Pantai Utara Jawa Barat Itu meliputi Subang termasuk juga dengan Perwakarta wilayahnya Deddy Mulyadi Indra Mayu kesana juga ke Cirebon ini terasosiasi dengan Deddy Mulyadi begitu Adapun Erwan itu kan untuk mengimbangi suara-suaranya Deddy Mulyadi di wilayah Sumedang ataupun Bandung Raya Sumedang, Bandung, Cimahi dan segala macam Nah tapi ini menarik karena akhirnya tadi seperti saya yang bilang di awal bahwa tidak ada sosok Ridwan Kamil yang akhirnya membuat suara-suara Ataupun pendukung-pendukungnya yang dulu itu terpecah akhirnya suaranya Belum dipastikan akan kemana nih suara-suaranya Ridwan Kamil akan tergabung begitu Nah kalau untuk yang lain, calon-calon yang lain ini masih dinamis Karena kita lihat wilayah Bodebek, Bogor, Depok dan juga Bekasi Ini pun bisa jadi salah satu penentu untuk Pilgub Jawa Barat Karena memang basis suaranya juga cukup besar dan Ini kalau saya melihat akan dimanfaatkan oleh figur ataupun bakal pasangan calonnya Syaihu dengan Ilham Habibie begitu Karena disana juga merupakan salah satu basisnya dari PKS Oke Jadi ini ya apa namanya itu untuk yang Pilgub gitu Kalau untuk pemilihan wali kota gimana Kang Rifat peta kekuatannya? Untuk kota Bandung sendiri itu juga sama ini dinamis Karena walaupun ada sosok seperti Parhan yang maju gitu kan Ataupun sosok-sosok yang lain Ini mereka terbilang sosok-sosok baru begitu Di kota Bandung ya terutama Ini sosok-sosok baru yang kemungkinan ataupun prediksi pertarungannya ini akan lebih berwarna begitu di kota Bandung Jadi gak ada satu sosok tertentu yang kuat sekali gitu ya Mendominasi ya Benar Jadi semuanya fresh-fresh gitu kan Dan bakalan lebih banyak effortnya pastinya buat pasangan-pasangan Karena baru-baru tadi Tapi abis pendaftaran timelinenya gimana nih? Pertadi siang Beberapa bakal pasangan calon itu sudah mengikuti Tes kesehatan ataupun pemeriksaan kesehatan Yang dilaksanakan di Bandung ataupun daerah-daerah lain Tadi dibangkatkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Untuk dua bakal pasangan calon di Pilgub Jabar Yaitu Deddy Mulyadi dengan Erwan dan Sayhu dan Ilham Habibi Terus ada juga dari bakal pasangan calon Pilgada Kota Bandung Yang di Rumah Sakit Hasan Sadikin Pengambilan nomor urut kapan Kang? Udah diketahui belum? Seharusnya sesuai agenda memang yang sudah disiapkan oleh KPU gitu Cuma KPU belum memberikan informasi resmi kembali Mengenai tanggal pastinya kapan untuk pengambilan nomor urut tersebut Baik Mestinya sih segera mungkin ya Karena memang ini waktunya juga sangat pepet 27 November sudah harus nyoblos Jadi masa kampanye juga harus diperhitungkan Sehingga mestinya sih dalam waktu ini tidak lama lagi Kita udah bisa ngeliat nomor urut dari masing-masing paslon Kalau semuanya lolos tes kesehatan Betul Jadi cukup banyak waktu untuk mempertimbangkan gitu ya Siapa yang terbaiknya untuk Jawa Barat Iya Ini lumayan dibikin pusing lah ya Masyarakat Jabar ya Termasuk Kang Rifat juga pasti Pusing pilih yang mana Oke deh Kang Rifat Terima kasih banyak Nuhon Salam buat Kang Baban dan teman-teman detik Jabar lainnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa